Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di sembilan desa dari tiga kecamatan. Angin puting beliung juga memporak porandakan pedagang kaki lima di kota-kota Cane, Aceh Tenggara. Sebanyak 63 rumah warga rusak parah dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Inilah saat angin puting beliung tiba-tiba datang dan menerjang rumah warga di sembilan desa. Yaitu desa Tenembak Langlang, Muhajirin, Lawe Pangkat, Lawe Sagu Halu, Bacang Racun, Kuta Bantil, Lawe Sagu Hilir dan sejumlah desa lainnya. Angin puting beliung juga memporak porandakan para pedagang kaki lima di lapangan Ahmad Yani, kawasan kota Kuta Cane, terlihat para pedagang dan pembeli pada saat itu panik dan berhamburan lari ke tempat yang lebih aman karena terjangan angin puting beliung yang datang sangat dahsyat. Angin yang datang tiba-tiba tersebut merusak 63 rumah warga yang ada di sembilan desa dari tiga kecamatan. Dua di antaranya rusak parah hingga atap rumah tak berbentuk lagi. Al-Qadri salah seorang warga mengatakan angin datang tiba-tiba menerjang rumah mereka. Al-Qadri berharap pemerintah memberikan bantuan kepada para korban. Warga desa Tenembak Langlang Muhammad Abdi mengatakan di desa Tenembak Langlang, kecamatan Deleng Pokison ada sebanyak tujuh rumah warga rusak bahkan di antaranya ada yang hanya tinggal lantai saja akibat terjangan angin puting beliung. Karena kemarin itu kejadiannya sekitar jam 3.45, kejadiannya begitu ada hujan deras dilanjutkan dengan angin deras. Karena banyak warga kami yang terkena musibah ada terdaftar sekitar tujuh kakak. Nah, dan dalam tujuh kakak ini juga ada yang rumahnya hanya tinggal lantai saja. Pada Kabupaten Aceh Tenggara, Medi Arjuna Ayus melaporkan.